Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita bahas tentang cara Ternak ulet Jerman ya Oke, ini hasilnya ya Ini ulet Jerman Kurang lebih umur 1 bulan Ini masih banyak di box Ini baru panen sebagian aja Sebagian kecil Oke, langsung aja ya Jadi itu gampang banget ya ternaknya Cuman kita siapin wadah Kita kasih Dedek ya Ini dedek padi ya Kasih dedek padi Nah, terus kumbangnya itu Kumbangnya nih Kita taruh aja disini Oke Kita taruh Kita kasih makan sayuran Kayak wortel nih Wortel Kentang Dan juga Si dedeknya ini kita campur sama purayam ya Ini Dedeknya campur purayam Kita taruh disini Kurang lebih 10 hari ya Setelah 10 hari itu Mereka udah Nelur disini nih Udah nelur bahkan Udah ada yang netes telurnya Ini yang udah Netes ya Mana ya Kita lihat Nah Ini yang udah Ada anakannya nih Anakannya tuh kecil Nah Ini udah besar nih Ada yang lebih kecil lagi Oke Pokoknya setelah 10 hari Disini Setelah 10 hari Ini kumbangnya kita ambil Kumbangnya kita ambil Kita pake ganti media yang baru Biar udah nontes lagi Dan yang ini yang udah ada telurnya Kita simpan Kita simpan Terus kita kasih makan Juga ya Ini Karena ini udah ada anakannya Pastinya setelah 10 hari Kita kasih makan Kita kasih makan Bungkas jagung Boleh Sayur-sayuran Wortel Kentang Labu Bagus Sayur-sayur sawi Juga bagus Tapi jangan terlalu banyak ya Karena kalau busuk Kurang bagus juga Buat mereka Guys Nanti setelah 10 hari Habis kita pisah Nah Nggak usah kita Lihat-lihat juga Tau-tau udah segede ini ya Ini umur sebulan Sebulan Ditambah 10 hari ini ya Jadi 40 40 hari ini Dari natas 40 hari lah Oke Ini Kebetulan saya pake Untuk pakan burung Sebenernya ini Ulat Jerman Bisa besar lagi ya Tapi karena Emang kebutuhan saya Ukuran segini Jadi Ukuran segini Udah saya panen aja Oke Gampang banget kan Simple Gampang Cuman modal Bag ini aja Jadi ini Bag awal itu Ini buat Naruh kumbang Setelah panen Kumbangnya kita pisah Jadi kita simpan Kenapa dek Oke gitu aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawahmatullahi wabarakatuh